Halo bro, kembali lagi sama saya Tommy Jonathan dari Big Bike Community Sekarang kita lagi mau review CS900 2020 yang masih grass dan CS900 tahun 2018 Biar kita bisa bandingin apa aja pembedanya Lihat, pertama ini dari sisi sektor lampunya Lampunya bisa dilihat nih Yang ini sudah beda semua Dan ini semua sudah Dia sudah pakai lap Nah, yang ini belum Nah, terutama di bagian sini nih Ini ada DRL ya DRL, atau yang biasanya day running light Nah, biasanya ada tas ini dari Amerika untuk safety Cuma semakin kemajuan zaman Sekarang sudah semacam fashion lah ya Nah, jadi dia bentuknya kayak mulut monster gitu loh Jadi kayaknya lebih cantik aja Jadi kalau mau dilihat, dia tampilin yang sejanya Nah, dia nyala begini Nah, kalau yang dulu Dia masih begini di atas sini Nah, tapi ini jatuhnya bukan DRL Bisa dibilang masih lampu sejanya Kalau ini bentuknya masih DRL Nah, oke Kita mulai lampunya ya Oh iya Kalau yang dulu nih Lampunya lagi nyala satu Kalau mepas, dia baru sebelah sini nyala Biasalah, kalau Saki yang biasanya 2008 dan sebawah modelnya seperti itu Tapi kalau dia udah Ini udah dua lampunya nyala Terus, lampu jauhnya Laku tebaknya udah dibawah Oke, kalau kita langsung aja biar tau bedanya kayak gimana Kita nyalain ya Nah, bisa dilihat nih lampunya Nah, ini gua nyala Ini gua nyala Yang kayak tadi gua bilang Ini dua-duanya nyala Lihat Terus, yang ini satu Nah, yang ini satu Lihat Ini gua pas Lihat gua pas Ini baru nyalakan Nah, kalau yang ini Bawahnya nyalakan Jadi kalau buat kalian yang mobilnya ini nyalakan Ya Kita mau punya disini Kita pasti lebih better nih Kita pasti lebih Penerangannya kita pasti Lebih bagus Dan dia juga udah Yang tadi juga di awal Dia teknologinya udah LED Ini gitu Terus Yang kedua Kalau kita ada Kampilan bodi Di bagian Sirip sini Coba Nanti kameranya Kita lihat Ini udah bedanya Siripnya beda Ya, pasti list Kalau list udah pasti beda lah ya Nah Nah, sekarang kita ke bagian mesin Nah, dia hitam Yang ini udah hitam sekarang Yang belum mesinnya Yang ini hitam Nah, kalau yang lama Dia masih Abu-abu Lalu Lalu Oh iya Tadi Ada ketinggalan Ketinggalannya itu Lampusennya Nah, dia udah model minimalis Depan belakangnya dia udah model minimalis Iya Nah, ini lampusennya ini Masih model yang lama Bisa kayak gini nih Tuh Dia masih halogen juga Nah, yang baru Dia udah LED begini Nih Ini lebih cakep sih Lampu yang lebih terang Nah, yang paling gue suka di motor Jazz 900an baru Itu bagian speedometernya Kita pelajarin sekarang Speedometernya ini Gila banget Dia udah TFT ya Dia udah TFT ya Oke Lihat Dan dia menunya tuh banyak banget Boleh? Kita lihat lagi nih Oke, lihat Dia punya vehicle setting Dia bisa nge-stale display Kayak brightness Kita bisa ngatur Hari, tanggal Terus Service untuk ganti oli Bluetooth-nya ini Kita bisa sinkron ke HP kita Jadi kita bisa ngatur-ngatur di HP kita Tapi kita kayaknya Mesti download aplikasi lagi Nah, kita mulai satu-satu ya Nih, di vehicle setting ada apa aja sih? Nah Jadi siflame Jadi siflame ini Kalian tau gak? Kalau kalian kayak punya takometer Ya Takometer itu Kalau misalnya kalian di RPM berapa Dia nyala Kayak kasih tunjuk Itu buat ganti gigi Nah, di sini dia punya Nah, kita bisa ganti Kalian itu mau settingnya di berapa nih? Kalau kita tadi di 3000 Bisa di 11000 Nah, saya coba di 4000 ya Oke Kita oke Nanti kita lihat kayak gimana Nah, immobilizer lamnya juga ada Oke Kita balik lagi Kita tes ya Di 4000 biasanya dia nyala Oke Oke Lihat ya Oke Kita masukin ke RPM 4000 Siup, ada warnanya Keliatan gak? Nah, jadi dia kelap klip Begitu nyampe RPM 4000 gitu loh Lalu Kita masuk lagi ke menu selanjutnya Ini display Nah, display ini kalian kalau mau brightness sih Nah, kalian tuh bisa setting Ini kecerahan Untuk tampilan layarnya Lampunya mau seberapa nih Bisa dikurangin jadi satu Atau kalian mau bikin jadi tiga Nah, selanjutnya Ada Kita bisa ngatur Hari sama tanggal Ini kayaknya kalian bisa coba-coba sendiri lah Kalau ini ya Tampilannya seperti ini sih Kalian mau formatnya itu Year Monday Atau mau seperti apa Bisa diubah Lalu ini kalendernya Tanggalnya bisa diubah semua Nah, lalu Kita berubah awal lagi Oh iya Satu yang gak kalah penting, sorry Ini Yang baru ini Motor ini punya KTRC Apa KTRC itu? Kawasaki Traction Control Nah, jadi kalau menunya Disini Rider Ya Kita bisa berubah ke Rain Nah, dari Rain Ada lagi Kita bisa berubah ke Road Nah, dari Road ini Kita juga bisa ganti lagi ke Sport Apa? Biasanya mode Sport ini Torsinya tinggi Torsinya tinggi Jadi dia Hentakannya makin galak Nah Kalau di mode Rain Biasanya dia tuh sedikit hentakannya Jadi Supaya motor itu gak Slip Gitu Lalu ada mode Road itu Road itu tuh Kayak buat ini loh Kalau kayak dengan Bahaya Turing Jadi kayak dia normal engine nya Nah Yang tadi paling terakhir itu Rider Jadi kalian itu Rider itu Kalian bisa custom sendiri Mau speed nya berapa Mau di limit berapa Dia udah punya Canggih banget nih Yang sekarang ini Nah Disini kalian lagi bisa Rubah lagi Power nya itu mau low Atau full Dan ini bisa KTRC nya ini bisa di off Jadi dia ada 0, 1, 2, 3 Nah Kalau kalian mau off Kalian jangan kaget sama tenaga nya Tenaga nya gila banget Kalau di off Nah Ini sih tergantung step riding kalian Mau kayak gimana ya Oke Balik lagi Nah Disini Masih banyak menu menu nya nih Nah Service Untuk ganti oli Jadi dia Kawasaki service nya udah Udah kayak di reminder sendiri lah Udah kayak model model Sekelas BMW lah Tapi ini Kawasaki Ini Ini oke banget sih Untuk ukuran J900 yang baru ya Terus menu nya lagi Nah Ya Disini Bisa bluetooth Atau di connect ke handphone nya Kita tinggal pairing Ya Ke handphone kita sendiri Jadi kita bisa ngatur ngatur disini Jadi kita mau bluetooth nya Walaupun mana Nah Gitu loh Oke cara keluarnya tadi gini Ya 2 Pencet 2 Nah mau masuk lagi Kita pencet Nah Lalu kita bisa pilih menu nya disini ada Nah Ini unit nya nih Kita mau Mau unit nya itu Mau Km per hour Atau Km per liter Jadi kita bisa rubah-rubah Disini ada satuannya Ada mil Ada segala macem Nah Settingan ini sih Yang paling gila sih Yang bener-bener tuh Bikin motor ini tuh Beda dari yang beneran Sebelumnya Nah Sekarang kita masuk nih Kalian bingung kan Masih pada nanya nih Lebih tinggi mana Ini Lebih tinggi tinggi Jadi Buat orang-orang yang Ya tinggi pada Yang tinggi bawah 70 Mungkin agak sesuatu Kayak ini Agak tinggi Agak tinggi Jadi ini Sipet nya ini 820 Yang lama ini 795 Bedanya sedikit sih Sekitar 25mm sih Bedanya Cuman ya Namanya untuk ketinggian Sudah pasti Ada efek Yang lebih tinggi Selatan Tandai Tapi saya Jadi Namanya Nah terus Ground clearance lagi Kembali Gini 135 Jadi 30mm Nah Kalau secara lolita Ini polisi itu lebih aman lah Daripada ini Karena dia Postumnya lebih jauh Tapi Setelah kita rider Sudah pasti ini Lebih tinggi Jadi kalian kalau yang bawa motor ini udah gincin, yang tipe lamanya, kalau kalian buat tipe baru, udah pasti gincin, itu udah pasti banget. Terus, nah biasanya, semua ini masih sama ya, cuman bedanya dilampuskan aja, dia udah LED, gitu. Nah, kalau yang lama nih, karena ini udah dimodif ya, jadi ini sparkboardnya, Nah, jadi ini sparkboardnya, sebenernya masih aman, cuman ini karena udah pake TLPD ya, jadi kita gak bisa sampe ini yang bagian belakangnya. Yang pake, dia bedanya cuma 90%, karena langsung kembali itu udah yang ini. Bahan tawaannya, kayaknya ini masih tetep download deh, download yang belakangnya 180, depannya yang standar lah, 120. Nah, tapi, kalau ini, kalian juga bisa nih, kalau kalian 4, kayaknya kan motor 4 cm, gak? Kurang ya, suaranya ya, kalau kalian 5, kayaknya kan motor 4 cm, ya kan? Nah. Nah, players 1,2,2,3,3,3. Nah, gelir terakhir. Nah, liit ya, ya kan? Nah, liit ya kan? Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton